Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, balik lagi bersama mimin disini dengan informasi terbaru tentang deonsu family spesial untuk kalian semua ini bukan sisi curhat, tapi lagi jualan ya nah itu bunda kasih solusi berdoa, terus kasih nasihat gitu ya ini paling suka amat ya, kalau ibu sama anak ini lagi bisik-bisik ya nguping dulu selalu ada yang dibicarakan, tapi tidak untuk diketahui oleh penonton ya, seperti kita ini onyo itu bukan nyari kutu ya, bukan nyari kutu onyo itu lagi emang ciri khasnya dia ya, itu lagi bulu mata ya, menjepit ya enakan bun, anak-anak bisa diajak bersama apalagi bunda sudah terbiasa untuk mencapai putranya so, itu bukan hal yang sulit ya ampun, enak banget ya, enggak perlu hire model ya, untuk masang penjepit bulu mata anaknya sendiri bisa, apalagi wajahnya onyo proporsional ya, wajahnya bagus terus lihat, puaskan kalian, lihat onyo dari dekat apalagi kalau senyum ya terus semoga gingsulnya itu tidak dihilangin ya soalnya itu menjadi ciri khas onyo loh, sahabat di onyo katanya, mau dipakai masker, takutnya bantalnya kotor katanya kata cilende itu langsung kering pintar ya, dia kasih lempar pertanyaan dan langsung ada jawaban jadi enggak perlu menjelaskan lagi ini-ini itu gitu ya, kepada penonton lihat lihat wow, di zoom ya, zoom in, zoom out wajahnya onyo-onyo, lihat enggak ada pori-porinya ya apalagi kemarin habis perawatan coba kalau wajah Mimim di zoom ya oh banyak pori-porinya kelihatan lihat bulu matanya bagus ya, tempal ya wow, jadi onyo tidak perlu lagi pakai eh, bulu alis mata maksudnya itu bulu matanya juga panjang ya wow terus ada lipatannya itu loh, yang bikin keren onyo ya lihat matanya puas, sekarang kalian lihat dari dekat ya itu apalagi sekarang penyariin bulu mata bagus banget kata bunda keren ya lihat, kalau udah dekat kita mirip banget ya bunda selain dan onyo semakin mirip ya terus dia tuh nggak ngumpal even buat bulu mata aku yang pedek dia tuh nggak ngumpal-ngumpal guys ya coba lihat itu, bulu mata onyo kan panjang itu kan sekaligus juga untuk memberitahu kita seperti ini loh pada saat bunda Sarwenda ini lagi make up-in putranya kalau onyo lagi perform kalau team make up-nya nggak datang gitu kan jadi bunda sendiri yang handle putranya ini bisik-bisik apa ada omongan hari Senin gitu ada omongan hari Senin gitu apa ya kira-kira apa ya sahabat onyo ini polos banget anak bujang dikira tos serba itu ada di etalase padahal itu kan tos serba ada denger denger denger-dengar terhibur banget sumpah kalau onyo kepolosannya kelubuhannya jadi di etalase bunda itu lengkap produknya ini onyo buda kira onyo lagi tidur padahal lagi baca komentar ya jangan tidur kerja-kerja ini ada lagi momen kepolosan onyo ini kan udah hitungan onyo hitung sendiri dia ini kan ada lirik lagu kukira tak akan ada kendala kukira ini kan mudah dan pada saat itu bunda langsung ngelus pipi pegang dan kukutranya terus tangannya dipegang maksudnya itu gini jadi keputusan ayah dan bunda untuk menjadikan onyo sebagai anggota kolokan mereka itu dikiranya perkara yang gampang padahal banyak sekali tantangan ya seperti kita ketahui bersama sahabat onyo tapi mereka tetap akan kuat ada beberapa kesimpulan yang mimin akan sampaikan kepada sahabat onyo jadi tadi malam itu bunda saya redakan lagi promosi kosmetik alat-alat kecantikan yaitu bulu mata dan juga maskara disini bunda tidak perlu lagi hire someone atau menyewa seseorang untuk dijadikan model karena kenapa ada putranya veteran putra onyo onyo adalah entertainer yang sering kali hard shooting atau juga perform baik tv maupun off air dan proses make up ini merupakan proses yang sering atau rutin dilakukan oleh onyo contohnya penjepit bulu mata kita jadi tahu pada saat bunda sedang praktekkan kepada putranya seperti itulah proses yang dilakukan oleh bunda ketika make upin putranya sebelum putranya ini lagi perform onyo dianukrahi wajah yang tampan bulu matanya panjang alis matanya tebal bentuk bibirnya bagus rahangnya bagus hidungnya bagus matanya bagus jadi untuk menjadi seorang model cocok banget sahabat donsu hal ini juga sangat membantu atau mempermudah bunda selenda ketika menunjukkan hasilnya kepada penonton karena hasilnya sangat meyakinkan kemudian kemudian pada saat bunda mau pakai maskara keputranya onyo tiba-tiba melemparkan pertanyaan nanti kalau tidur kena bantal gimana bu dan cik wedi pun membalas bahwa produk ini cepat keringnya jadi tidak akan menodai bantal yang dipakai oleh onyo untuk tidur disini mempermudah bunda tidak perlu lagi menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi soal produk ini karena pertanyaan nanti sen pasti gitu maskaranya awet atau tidak cepat kering atau tidak sudah dijelaskan sendiri oleh onyo sudah ngasih pertanyaan tinggal bunda dan juga cik wedi menjawab jadi mereka tidak perlu lagi bersusah payah untuk menjelaskan produk tersebut karena penontonnya sudah langsung ngerti karena pertanyaan onyo tadi itu yang ketiga momen polosnya onyo jujur ketika nonton live-nya bunda maupun ayah yang mimin suka itu kepolosan atau keluguan dari onyo jadi bunda kan sempat bahas soal toserba toserba itu toko serba ada maksudnya bunda itu di etalase yang dijual oleh bunda itu banyak sekali produk semuanya ada tinggal pilih gitu ya nah di pikirannya onyo toserba itu sebuah produk yang berada di etalase tiba-tiba onyo bilang begini toserba itu di etalase berapa nanti siapa ngga bunda juga nahan tawa ya yang pun sepolos itu anak pun akhirnya bunda pun menjelaskan bahwa toserba itu toko serba ada kemudian ada lagi momen kelucuan kepolosan dari onyo yang bikin kita terhibur itu kan waktu flash sale ada timingnya ya padahal itu kan waktunya sudah berjalan tiba-tiba onyo langsung bilang begini dimulai 5, 4, 3 bunda pun menjelaskan keputernya harus pelan-pelan ya bahwa hitungannya itu sudah dimulai jadi onyo tidak perlu lagi untuk menghitung kemudian pada saat bunda dan onyo lagi nyanyi lagunya tulus hati-hati di jalan kalau tidak salah itu kan ada lirik kukira takkan ada kendala atau kukira ini kan mudah kita semua tahu bersama bahwa keputusan ayah bunda untuk menjadikan onyo menjadi bagian dari keluarga di onsu di awalnya itu dikiranya prosesnya itu akan mudah dan tidak ada hambatan apapun tetapi ternyata tidak banyak sekali banyak sekali cobaan yang harus dilalui oleh onyo yang menjadi kendala itu mereka-mereka yang paling sok tahu dengan kehidupan di onsu family mereka yang iri atau tidak ingin lihat kebahagiaan yang sudah didapatkan oleh onyo saat ini mereka yang menjadi hakim agung sukanya menghakimi orang lain merasa paling benar seolah-olah hidup mereka suci pada saat bunda dan onyo menyanyikan lagu itu bunda langsung elus pipiput tranya terus dagunya dipegang terus tangannya dikenggam jadi sesulit apapun sebanyak apapun cobaan ayah bunda cicit talia dan tanya akan selalu ada untuk onyo selamanya oke sahabat deonsu demikianlah update mimin untuk kali ini bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sampai jumpa di video berikutnya demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga deonsu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati